Halo, jumpa lagi Halo, 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 halo Nah, setiap hari kita masak, setiap hari kita ngonten Nah, hari ini saya mau berbagi resep apa ya Kare ayam sama kentang ya Nah, ini kare sama kentang Kemarin itu kare kambing Nah, sekarang kare ayam sama kentang Untuk persiapan makan malam majikan dan keluarganya Nah, gimana? Apa aja bahan-bahannya? Ayo, ditonton keseruannya Oh iya, paspotnya jangan lupa ya Masak-masak cemplung-cemplung ciki bro Nah, oke Nah, hari ini saya persiapkan ini memasak kare ayam Nah, ini ayam Ini 500 gram Dan ini kentang yang sudah saya bersihkan ya Ini 250 gram Dan ini 1 batang serai Dan ini daun jeruk Nah, ini bumbu Ini berambang yang sudah saya cincang ya Nah, ini nanti untuk persiapan masak kare Masak malam ini ya Dan selanjutnya Nah, kemudian ini untuk sayurnya Ini cumi-cumi yang sudah saya potongin Dan bawang putih juga Dan ini boncis yang sudah saya potongin ya Nah, ini ikan tuna Ini bumbunya garam Saya olesin garam saja Dan ini bawang putih ya Ini nanti digoreng bersamaan dengan ikan tuna ya Nah, oke Gimana nanti keseruannya Tonton keseruannya ya Dan ini untuk bumbu kare-nya Ini saya pakai ini Santan kara Dan ini 1 bungkus kare ayam Nah, ini Masak masak Kemudian ini saya nyalakan Ini kompor gas Kemudian ini saya tuangkan minyak sayur Ini secukupnya ya Untuk menggongso bumbunya Nah, kemudian ini Bawang yang sudah saya cincang kasar Ini saya masukkan Dimasukkan sampai selesai ya Jangan sampai disisain Iman-iman Nah, kemudian Ini saya persiapkan lagi Dua batang serai Saya masukkan Kemudian ini daun jeruk Juga saya masukkan Tidak lupa ya Bunda-bunda itu Kalau masak kare ayam Tidak lupa itu daun jeruk Sama serai Nah, ini Lupa ini Masya Allah Sudilah masih Nek tetangga ya Nah, kemudian ini Saya aduk-aduk kembali Supaya itu tidak Gosong Bumbunya Nah, kemudian Di sebelahnya Saya sambil Apa ya Menggoreng kentang ya Nah, tak lupa Ini saya ambil Minyak goreng Ini untuk Menggoreng Kentangnya Nah, disambil lagi Di sebelahnya Di aduk-aduk Kemudian ini Ayam Ya, ayam suiwi Itu loh ya Dimasukkan Nah, kemudian Saya aduk-aduk Kembali Sampai itu Merata Sambil menunggu Airnya Mendidih Nah, kemudian Itu saya Sibuk ya Mengambil Lapa itu Alat-alatnya Untuk Apa Cupit ya Untuk Mengaluk kentang Nah, wah Orat-alatnya Ini Tidak sabaran Dimasuk Semuanya Masya Allah Cemplung 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 Tentang Dikoreng Garing Kemudian Ini Juga Saya Goreng Ngoseng Sebelahnya Nah, nah, nah Ini Airnya sudah Mendidih Kemudian Saya Masukkan Air Ini Secukupnya Untuk Merebus Ayam Nah, saya Pakai air Agak banyak Banyak ya Bunda-bunda Supaya Itu nanti Hasilnya Ayamnya Itu empuk Dan Kemudian Ini Saya Kasih Garam Karena Bumbunya Instant ya Jadi Harus Dikasih Garam Sama Gula Dan Sama Ajinomoto Bagi yang Tidak suka Tidak masalah Tidak usah Pakai Ya Berhubung Saya Itu Sudah Kebiasaan Ajinomoto Saya Pakai Dan Kemudian Itu Saya Mau Ambil Lebak Itu ya Dan Kemudian Ini Saya Pakai Bumbu Instant Ya Ini Saya Potong Ini Saya Mau Masukkan Ini Bumbu Instant Bumbu Instant Instant Kari Ayam Nah Kemudian Ini Saya Masukkan Sampai Bersih Ya Eman Sampai Ketinggalan Sedikit Ya Dan Kemudian Ini Ini Saya Aduk Aduk Kembali Ya Ini Disambi Untuk Menggoreng Kentang Yang Di Sebelahnya Ya Takut Gosong Nanti Kalau Enggak Dibola Balik Nah Ini Kentang Saya Pakai Setengah Matang Ya Agak Kekuning Kuningan Nanti Kalau Sudah Selesai Itu Dimasukkan Nah Beginilah Caranya Memasak Ini Kare Ayam Sekali Masak Sekali Habis Nah Ini Kentangnya Sudah Mulai Matang Ya Bunda Bunda Dan Ini Saya Matikan Kemudian Ini Saya Tuangkan Ya Ini Sudah Matang Kentangnya Pelan Pelan Ya Karena Ini Kan Panas Teplon Jadi Sambil Apa Itu Menunggu Ayam Matang Jadi Kentangnya Ini Sudah Selesai Untuk Menggoreng Saya Sisakan Dulu Ya Bunda Bunda Nah Inilah Caranya Untuk Memasak Kare Itu Wah Lama Masa Allah Kalau Masak Begini Itu Benar Benar Capek Ya Bunda Bunda Benar Capek Loh Lama Nah Ini Karena Itu Masak Sukanya Lembek Ayam Empuk Jadi Ini Saya Aduk Aduk Kembali Ditunggu Sampai Matang Dan Kemudian Ini Saya Lihat Dulu Ayam Itu Sudah Empuk Apa Belum Ya Nah Ini Kira-kira Ini Sudah Apa Ya Sudah Matang Ya Kemudian Ini Kentang Ini Saya Masukkan Pelan-pelan Ya Bunda-bunda Karena Itu Panas Takut Kecipratan Ya Nah Kemudian Ini Yang Apa Itu Mau Mengambil Teblon Ya Untuk Wadah Yang Sudah Matang Ya Nah Ini Ditunggu Sampai Beberapa Menit Lagi Dan Kemudian Ini Saya Persiapkan Ini Santan Karak Ya Nah Kemudian Ini Santan Ini Saya Nah Ini Santannya Ini Saya Sisehkan Dulu Ya Menunggu Ini Supaya Ini Ayamnya Itu Matang Ya Benar-benar Matang Ya Nah Karena Majikan Saya Itu Suka Yang Lembek Jadi Agak Lama Itu Masa Ayam Ya Nah Kemudian Ini Saya Mau Marinasinya Ini Sudah Pas Apa Belum Ya Nah Ini Sebagai Kuliner Kuliner Memasak Itu Icip Icip Aja Itu Bisa Gemuk Loh Hati-hati Loh Ya Ibu Ibu Para Ibu Ibu Itu Miki Mek Gurd Cuma Icip Belum Belum Sarapan Loh Tadi Pagi Itu Sampai Siang Terus Langsung Memasak Ya Nah Ini Bagi Bunda-bunda Yang Ya Yang Suka Masak Itu Harus Hati-hati Ya Karena Itu Icip Icip Nah Itu Lo Bisa Gemuk Padahal Itu Tidak Makan Icip Icip Kuah Itu Lo Bisa Gemuk Ya Nah Kemudian Ini Saya Aduk Aduk Ya Bunda-bunda Nah Ini Teksturnya Itu Gimana Ya Ini Daun Kare Ya 6 Lembar Ya Tidak Usah Banyak-banyak Kalau Pakai Daun Kare Kalau Kebanyakan Itu Ya Ada Rasa Paitnya Gitu Ya Tapi Harum Baunya Dan Ini Kemudian Yang Santan Yang Sudah Saya Potong Tadi Ini Yang Tadi Saya Siapkan Kemudian Ini Saya Tuangkan Ya Ini Saya Pakai 250 Sisi Sisi Santan Ini Santan Ini Yang Rasa Pandan Ya Ini Gurih Banget Untuk Memasak Kare Ayam Segala Masak Masakan Apa Sayur Lode Itu Juga Gurih Karena Itu Ada Rasa Pandan Ya Mohon Maaf Ya Bunda-bunda Apabila Ini Ngoceh Itu Terlalu Panjang Ya Gak Masalah Ya Bunda-bunda Kan Ngoceh Ngoceh Biar Gak 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 Capek Gitu Loh Ya Nah Ini Saya Icipin Lagi Oke Ternyata Itu Wah Rasanya Itu Mantep Ya Gak Rugi Ya Dan Ini Kemudian Teplon Yang Sudah Saya Persiapkan Ini Kemudian Saya Masukkan Ya Ini Sudah Selesai Ya Nah Ini Untuk Persiapan Nanti Malam Ya Supaya Nanti Malam Itu Cuma Memasak Sayur Yang Dioseng Ini Kan Sayur Kari Ayam Itu Kan Lama Masaknya Jadi Takut Apa Yang Tergesa Itu Nantinya Gak Cukup Waktu Untuk Memasak Kari Ya Nah Ini Sudah Selesai Bunda Sa Umpreng Umpreng Diperlihatkan Ya Karena Apa Ya Terlalu Lama Tadi Tua Sa Kuah Kuah Disuntak Ya Nah Ini Sudah Selesai Bunda Bunda Dan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Nah Step Kedua Saya Persiapkan Sayur Ini Saya Taruh Dalam Kulkas Kemudian Ini Saya Keluarkan Dan Semuanya Saya Siapkan Supaya Itu Lebih Cepat Ya Nah Itu Kari Ayam Tinggal Disajikan Saja Ini Nanti Bagian Majikanku Untuk Apa Itu Mempersiapkan Ya Nah Ini Kemudian Saya Siapkan Ini Pertama Saya Panaskan Teflon Ya Kemudian Ini Saya Kasih Minyak Sayur Nah Kemudian Ini Majikan Kuwis Mulai Rusuh Rusuh Suruh Goreng Telur Empat Bici Masih Kurang Wes Ada Berapa Macam Ya Kare Ayam Oke Sekarang Saya Persiapkan Ini Minyak Ya Untuk Menggoreng Telur Nah Kalau Goreng Telur Supaya Itu Tidak Lengket Saya Kasih Tepung Sedikit Ya Kemudian Ini Saya Mulai Goreng Telur Empat Biji Masih Kurang Lagi Nah Ini Majikanku Mempersiapkan Mangkok Disebelahnya Nanti Untuk Mengapa Itu Mempersiapkan Apa Kare Ayam Buat Saya Duluan Yang Disiap Babu Nah Goreng Telur Hampir Selesai Ya Selesai Nah Ini Langkah Berikutnya Saya Mau Menggoreng Ikan Tuna Yang Gurih Rasanya Nah Itu Majikanku Buka Buka Nang Kolek Gowong Gowal Telur Goreng Gowong Gowal Dan Gue Nelan Yang Sibuk Masak Ini Sisi Lekwis Mateng Dijopo Ditaruh Nih Mejo Makan Nah Ini Saya Persiapkan Ini Piring Satu Nanti Kalau Sudah Selesai Diambil Lagi Ya Allah Bener Bener Adik Majikan Cooking Rusui Tapi Orang Rusui Koke Bantu Supaya Itu Cepet Terselesai Gitu Ya Nah Ini Goreng Ikan Tunanya Ini Saya Balik Balik Supaya Itu Tidak Gosong Wis Mondar Mandir Buka Kulkas Wis Ngomong Orang Ngapak Orang Penak Jari Ngapak Ngapak Buka Buka Terus Ngiling Ngiling Apa Yang Dibuka Yang Dijepo Apa Aku Urusanku Goreng Ikan Tunanya Lucu Sebenarnya Tapi Kepo Sambil Sambil Lap Lap Ya Karena Saya Itu Apa Ya Masa Itu Tempatnya Kalau Terlalu Kotor Ya Juga Enggak 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 Suka Gitu Ya Tetap Dapurnya Itu Tetap Bersih Nah Ini Saya Balik Balik Nah Kemudian Ini Sudah Selesai Goreng Ikan Tunanya Kemudian Ini Saya Ambil Satu Per Satu Saya Taruh Di Piring Saji Dan Kemudian Ini Sudah Selesai Yang Goreng Ikan Tunanya Nah Kemudian Ini Saya Sisihkan Dulu Ya Nah Langkah Berikutnya Ini Saya Mau Ambil Wajan Nah Nah Ini Tutupnya Ini Ngerepotin Ya Saya Sisihkan Dulu Nah Ini Sudah Selesai Ini Goreng Ikan Tunanya Oke Sip Joss Joss Gandos Enak Tenan Gurih Sedap Mantap Pokoknya Semua Di bawah Ini Saya Mau Ambil Wajan Nah 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 Ini Tutupnya Ini Ngerepotin Ya Saya Sisihkan Dulu Nah Ini Sudah Selesai Ini Goreng Ikan Tunanya Oke Sip Joss Joss Gandos Enak Tenan Gurih Sedap Mantap Pokoknya Semua Di bawah Sedap Mantap Nah Kemudian Ini Saya Persiapkan Ini Wajan Ini Saya Kasih Minyak Sayur Sedikit Saja Ya Karena Untuk Menumis Bonces Itu Jangan Terlalu Banyak Minyaknya Sedikit Saja Ya Dan Kemudian Ini Saya Persiapkan Dulu Sambil Menunggu Waktu Ya Sambil Menunggu Waktu Ini Soalnya Majikan Lagi Mandi Ya Belum Selesai Untuk Menghabiskan Waktu Joget Joget Dulu Olahraga Nah Ini Kemudian Ini Saya Masukkan Bawang Putih Kemudian Ini Bonce Saya Masukkan Nah Gitulah Majikan Kuno Sebelah Mempersiapkan Untuk Ngambil Karya Untuk Saya Pertama Ini Yang Disediakan Itu Saya Dulu Dan Kemudian Ini Air Sedikit Ya Supaya Itu Di Supaya Cepat Mateng Dan Kemudian Ini Garam Garam Sedikit Saja Saya Masukkan Kemudian Satu Sendok Gula Kemudian Itu Kemudian Minyak Ikan Kemudian Saos Tepung Tepung Cumi Yang Terakhir nah kemudian ini tepung meisena yang sudah saya kasih air ini saya masukkan kemudian ini terakhir ini sudah selesai menumis buncisnya ini sayur yang terakhir kita tinggal menyajikan saja nah kita persiapkan semuanya makanan apa saja dan saya persiapkan di meja makan tapi waktu makan tidak saya video ya takut biasa tapi kena marah nanti nah yang sudah like, komen, dan subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa ya tekan tombol loncengnya yang belum berteman supaya ada notif persaudaraan silaturami persambungan antara youtuber pemula oke wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati